Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel hari solat Disini kita akan belajar bareng Karena disini kami akan buat tutorial Jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share Nah, di video ini Anda pasti melihat sebuah satu unit Printer ya Disini printer Epson Dengan tipe L3210 Pada video ini saya akan memberikan panduan Yaitu tentang cara mencetak Menggunakan printer ini Melalui HP ya Jadi kita menjalankan Printer ini menggunakan HP Contoh ada dokumen yang ada di handphone Kita akan Mencetak dari handphone langsung Ke printer ini Baik mencetak dokumen Maupun mencetak sebuah foto Oke Apa saja alat yang kita butuhkan Yang kita butuhkan Cuma satu unit OTG saja Nah Ini ada beberapa macam OTG Bebas Anda mau menggunakan OTG yang kayak apa ya Yang modelnya seperti apa Yang penting OTG Usahakan OTG-nya yang bagus Semakin bagus OTG-nya Berkualitas Maka hasil transfernya itu Akan semakin cepat Oke pertama kita hidupkan terlebih dahulu Disini saya akan coba hidupkan Oke selanjutnya sekarang Kita download sebuah aplikasi Aplikasi di Playstore ya Kita download sebuah aplikasi Download yang bernama Epson ya Disini kita tulis Epson Epson printer ya Nah yang ini aplikasinya Kita buka Oke lalu kita install Oke ini sudah terinstall Sekarang kita klik saja pada bagian ini ya Tulisan Seiko Epson Comparison Nah disini ya Klik Nah nanti akan melihat aplikasi Seperti ini banyak Kita download sebuah aplikasi Ini Epson Print Enable Ini ya Anda perhatikan Oke Bentar Ini adalah aplikasinya Enabler ya Yang ini Atau Anda bisa cari saja Epson Print Enable Kita download Kita install Oke Ini sudah Kita kembali saja Kita cek aplikasinya ya Ini kita kembali Kita cek aplikasinya Di layar depan Kita cek Nah ini adalah aplikasinya Epson Print Kita buka Nah ini ya Seperti ini Disini kita klik setuju Disini klik ok Kita scroll Scroll Kita klik Saya klik saja Klik berikutnya Klik izinkan Oke Sekarang kita kembali lagi Lalu kita siapkan Sopo OTG nya Nah ini OTG nya ya Kita hubungkan saja langsung Ke handphone Nah ini kabel USB printer nya Kita hubungkan langsung Oke Nanti ada kotak dialog Kurang lebih seperti ini Oke Jadi ada nool ya Seperti ini Disini kita Klik Salah satu Misalkan Epson Efrin Yang ini Klik saja Nah nanti akan terbuka Aplikasinya seperti ini Atau kita langsung Buka dari sini Juga bisa Aplikasi Epson Efrin nya Yang kita download tadi Nah ini Disini Sampai terdeteksi Printernya Klik saja Nanti akan mencari Nah disini Nama printernya Sudah terdeteksi Yaitu L3210 Sesuai dengan Printer saya Yang saya gunakan ini Nah Ini kan sama ya Oke Sekarang Kita pilih saja Klik Oke Kalau sudah terpilih Seperti ini Kita kembali saja Oke Nah ini terbaca Tintanya sudah Kita kembali Oke Nah Ini printer sudah siap Terlihat Printer sudah siap Oke Berarti tandanya Kita sudah siap Mulai mencetak Nah Disini saya akan coba Mencetak sebuah dokumen Terlebih dahulu ya Kita klik saja Cetak dokumen Lalu kita cari Dokumennya Kita cari Sebuah dokumen Nah Misalkan ini ya Diskusi ya Yang ini Ada dokumen ini Lebih koke saja Oke Ini sudah masuk dokumen saya Isinya ada Dua lembar ya Sekarang Disini tercetak Nanti menggunakan Kertas A4 Ya Ini A4 Kalau mau anda atur Atur Misalkan anda menggunakan F4 Kita klik saja Kita atur terlebih dahulu Ini ya Misalkan Menggunakan Kertas legal ya Diasanya disini Tulisannya legal Kalau F4 Nah ini Legal Oke Selesai Nah Seperti ini Sekarang kita siapkan Sebuah kertasnya Nah Kita masukkan Kertasnya ya Nah Jika kertas sudah siap Sekarang Kita tinggal Mulai Klik Mencetak Disini Cetak Oke Selanjutnya kita tinggal Tunggu Sampai Selesai Nanti printer Akan mulai Mencetak Nah Ini berjalan ya Sampai 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 Oke ini sudah selesai Ini sudah tercetak Jadi kita bisa mencetak menggunakan handphone Ini untuk dokumennya Apakah kita bisa mencetak sebuah foto Bisa Nah disini ada tulisan Foto ya Oke untuk mencetak foto Kita klik saja pada bagian Cetak foto disini ya Klik cetak foto pada aplikasi Lalu kita cari fotonya Yang mau kita cetak Misalkan saya mau Cetak foto apa ini Nah ini saja penakan saya ya Yang ini sama Mbah Oke Lalu klik oke Lalu Disini ya pilih Anda perhatikan Lalu klik berikutnya Pada alaman ini disini kita setting pada bagian ini 9 ukurannya 9 x 13 disini klik saja ukurannya Mau ada cetak ukuran berapa Nah satu contoh disini Ukuran kertas saya akan cetak foto ini Dengan ukuran 15 x 10 saja yang ini Oke Ini ukuran kertasnya Ukuran standar kalau full Mau cetak ukuran kertas Full kertas ya Lembar satu kertas Anda bisa gunakan ukuran 4 kalau mau Anda full ya Kalau kertas foto itu ukurannya 4 Tapi disini saya akan cetak ukuran kecil ya Kertas fotonya klik saja 18 x 10 x 15 Saya cetak ukuran segitu Lalu saya pilih jenis media standar Cetak Ini seperti ini saja Lalu kualitas cetak standar Oke standar Sumber kertas standar Untuk warna disini Tidak ada settingan apa-apa ya Sudah seperti ini saja Lalu klik selesai Selanjutnya jika sudah Sekarang kita mulai cetak Oke Ini akan mulai mencetak Kertas foto Silahkan harus siapkan ya Oke Nah ini adalah hasilnya Oke Ini hasilnya ya Seperti ini Oke Jadi seperti itu Cara mencetak Menggunakan handphone Mencetak foto Dan dokumen Oke Sangat mudah sekali ya Oke Caranya seperti itu Kita cukup memanfaatkan Sebuah aplikasi saja Aplikasi dari Epson Mungkin sampai disini saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh